Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi atau MK yang terkesan lambat dalam memutuskan gugatan uji materi yang menjadi pro dan kontra, salah satunya gugatan usia capres dan cawapres. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, politisi PDI Perjuangan Johan Budi meminta Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan perkara yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Johan Budi mempersilahkan MK untuk mengajukan penambahan anggaran jika persoalan lambatnya putusan disebabkan oleh urusan anggaran. Mantan jurubicara Presiden itu pun percaya jika para hakim konstitusi memiliki independensi dan integritas mampu menyelesaikan semua perkara dengan cepat, sehingga tujuan dibentuknya MK memenuhi harapan publik. Ada pun, MK kini tengah menangani perkara gugatan uji materi soal syarat batas usia capres-cawapres yang semula 40 tahun, kini menjadi 35 tahun. Banyak pihak yang mengkaitkan uji materi tersebut dengan isu Putra Sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Raka Bumi Raka yang akan maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Jadi tidak perlu... MK, apakah anggarannya kurang Pak? Kalau kurang ditambah aja Pak. Segera agar putusan-putusan CR yang dinanti oleh banyak orang yang kemudian bisa menimbulkan pro dan kontra itu segera diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga publik ini tidak saling curiga gitu ya Pak. Ini lama-lama nih Mahkamah Konstitusi ini bisa ikut-kut-angkut ya, mengambangkan perasaan publik gitu ya. Saya kira kita enggak perlu ngomong apa CR-nya ya, semua udah tahu. Ya, udah tahu kan ya? Oh belum ya? Ya, banyak ya. Seperti umur kawan pesimpin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.